481. Saya akan berpikir bahwa Anda ingin berterima kasih kepada saya. Melihat Longchen tidak mengatakan apa-apa setelah waktu yang lama, Sui Wuhin akhirnya memecah keheningan. Di dalam alun-alun besar, hanya mereka berdua yang hadir. Suasananya sedikit berat, karena sejak awal, Longchen baru saja menatap kekejauhan dengan diam-diam. Jika seseorang harus berterima kasih kepada seseorang, itu seharusnya kamu berterima kasih padaku, kan? Longchen tersenyum sedikit. Oh, mengapa demikian? Jika saya mengatakan yang sebenarnya, apakah saya akan dibunuh untuk membuat saya tetap diam? Longchen memandang Sui Wuhin. Meski dari segi usia, Sui Wuhin sudah cukup dewasa untuk menjadi nenek-neneknya, namun penampilan mudanya membuat orang lain melupakan usianya. Jika bukan karena pandangan tertentu di matanya yang mengatakan bahwa dia telah mengalami semua perubahan dalam hidup, orang lain mungkin benar-benar berpikir dia adalah gadis yang sederhana dan murni. Kamu bisa bahasa, saya tidak begitu tidak toleran. Sui Wuhin sedikit tersenyum. Dia memiliki perasaan aneh ketika dia melihat Longchen, karena kecerdasan yang dia tunjukkan tidak sesuai dengan usianya. Jika dia tidak merasakan bahwa fluktuasi jiwanya cocok dengan fluktuasi spirit kinya, dia pasti akan curiga dia telah dirasuki oleh iblis tua. Ada dua alasan mengapa saya tidak perlu berterima kasih. Yang pertama adalah bahwa situasi kacau dengan biara pertama ini semua disebabkan olehmu. Sebelumnya, saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi di sini. Tapi dari betapa marahnya Zhou King Yu mengatupkan giginya ketika dia pergi, aku tahu dia akhirnya jatuh ke perangkapmu. Selama bertahun-tahun ini, Anda dengan sengaja membiarkan dia dan putranya bekerja sama, memungkinkan mereka mengubah biara super menjadi kekacauan dan kekacauan. Sedangkan untuk diri Anda sendiri, Anda hanya mengasingkan diri dan tidak mempedulikannya. Tapi sebenarnya, kamu hanya menunggu kesempatan, kesempatan untuk menangkap mereka dalam kesalahan, kesempatan untuk mengalahkan Zhou King Yu dalam satu gerakan. Meskipun saya tidak tahu hubungan apa yang Anda miliki dengan Zhou King Yu, saya dapat menebak Anda berasal dari dua kekuatan besar terpisah yang bersaing satu sama lain secara diam-diam. Kemungkinan besar, dia datang ke Super Monastery untuk mengawasimu, sementara kamu selalu mencari cara untuk menyingkirkannya. Anda berpura-pura lemah, dengan sengaja memberikan semua otoritas padanya, semua untuk menemukan kesempatan untuk menghancurkannya. Untuk menyingkirkannya, biarkan dia mengubah Super Monastery menjadi seperti sekarang. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akhirnya menjadi korban karena permainan kecilmu ini. Jadi saya tidak perlu berterima kasih. Sedangkan untuk diriku sendiri, meskipun aku bukan bagian langsung dari permainanmu, karena apa yang terjadi, aku akhirnya terpengaruh secara tidak langsung. Bahkan bisa dibilang aku punya hak untuk membencimu, karena aku hanyalah satu bidak catur di tanganmu, kata Long Chen, menatap Sui Wuhan tanpa ekspresi. Sui Wuhan terdiam lama, pada akhirnya, dia menghela nafas. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan seperseptif ini pada usia ini. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah kamu membenciku? Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak membencimu. Aku juga tidak perlu membencimu. Benci adalah perasaan yang lemah. Masalah ini tidak bisa disalahkan padamu, karena meskipun ada orang lain di posisimu, hasilnya mungkin kurang lebih sama. Itu hanya akan menjadi metode yang berbeda. Setidaknya, posisimu saat ini sangat menguntungkan bagiku. Dan sebenarnya, setidaknya ada satu hal yang harus saya ucapkan terima kasih. Anda tidak ingin sampai Zhou Qingyu membunuh kita semua sebelum muncul. Awalnya, agar Anda mendapatkan keuntungan paling banyak, Anda harus menunggu sampai dia terjebak sebelum mengambil tindakan. Dengan begitu, dia pasti akan diberi hukuman mati. Tapi hari ini, meski kamu berhasil menyingkirkannya untuk saat ini, kejahatannya belum tentu cukup untuk menjamin kematiannya. Jadi itu berarti Anda masih memiliki sedikit kebajikan di lubuk hati Anda. Melihat pemuda ini, Sui Wuhan dipenuhi dengan keterkejutan. Long Chen benar-benar terlalu menakutkan. Hanya dengan beberapa petunjuk, dia berhasil menyimpulkan situasi yang sulit, dan deduksinya cukup akurat. Itu terutama benar ketika dia mengatakan dia seharusnya menginginkan sampai dia dan semua orang terbunuh. Dia benar-benar telah memikirkan itu sejak awal. Tetapi pada akhirnya, dia tidak tahan melakukan itu dan pergi sebelum waktunya. Dia mendesah. Kamu benar, saya benar-benar tidak bisa hanya menonton begitu banyak jenius top dibunuh begitu mudah. Sui Wuhan harus mengakui, ketika menjadi kejam, dia sangat kurang dibandingkan dengan Zhou Qingyu. Kalau tidak, dia bisa lama menyingkirkannya. Jadi saya masih perlu berterima kasih untuk ini, kata Long Chen. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya menyelamatkan Anda karena Anda semua adalah murid supermonaster saya. Hanya setelah Anda semua dewasa Anda dapat berguna bagi saya. Saat ini, saya telah memberikan biara pertama kepada Anda. Adapun bagaimana Anda berencana untuk tumbuh, itu terserah Anda. Awalnya, setelah Anda mencapai ranah penempaan tulang, Anda seharusnya dikirim ke biara super untuk dibesarkan. Namun, sekarang Anda memiliki sumber daya biara pertama, yang cukup bagi Anda untuk berkembang. Hanya biara dengan peringkat lebih rendah yang harus mengirim murid mereka ke biara super. Adapun bagaimana Anda membagi sumber daya, saya tidak akan ikut campur. Saat ini, kompetisi biara tidak ada artinya lagi. Berkat Anda, kekuatan inti supermonaster telah rusak parah. Saya hanya bisa menaruh harapan saya pada sedikit dari Anda. Saat dia mengucapkan beberapa kalimat terakhir ini, ekspresi si Wuhen menjadi sedikit aneh. Long Chen juga merasa sedikit malu. Tapi itu tidak bisa dihindari. Siapa yang meminta mereka untuk mencoba dan mengambil nyawanya? Adapun keluarga Yin, Anda tidak perlu takut pada mereka. Saya dapat membantu Anda mencegah mereka, dan mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda selama Anda berada di dalam biara. Namun, Anda juga tidak bisa sembarangan. Sepertinya kau telah menyebabkan gadis itu menderita dengan sangat menyedihkan. Setiap kali racunnya menyala, dia merasakan sakit yang cukup sampai ingin mati. Selama waktu itu, dia akhirnya mencabik-cabik Han Tian Yu dengan giginya. Rupanya, Han Tian Yu akhirnya dipukuli hitam dan biru setiap kali, kata Sui Wuhen. Han Tian Yu juga pergi ke keluarga Yin. Ya, dia memiliki beberapa kecerdasan. Ketika Yin Hu Shuang dikirim kembali ke keluarga Yin, dia berlutut di tanah dan bersumpah di depan semua anggota keluarga Yin bahwa dia ingin menikahi Yin Hu Shuang, berjanji untuk menjaganya seumur hidup. Saat itu, dia akhirnya memindahkan beberapa dari mereka, jadi mereka mengizinkannya untuk tinggal di dalam keluarga Yin. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setiap kali racun Yin Hu Shuang menyala, dia akan menyiksanya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Itu membingungkan anggota keluarganya, kata Sui Wuhen. Long Chen mencibir di dalam. Bukankah alasannya sederhana? Itu semua benar-benar sengaja diatur oleh Anda. Han Tian Yu ingin saya membunuh Yin Hu Shuang, dan Yin Hu Shuang tidak cukup bodoh untuk tidak melihatnya. Dia segera melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Sebenarnya, seribu hati salju lotus hanya akan menyebabkan rasa sakit Yin Hu Shuang yang terus-menerus menjadi semburan rasa sakit. Setiap kali racunnya berkobar, dia akan merasakan sakit yang cukup sampai ingin bunuh diri. Dan ketika dia merasakan sakit itu, dia secara alami akan menganggap Han Tian Yu tidak menyenangkan dan menyiksanya. Dengan arogansi keluarga Yin, mereka tidak akan membantu Han Tian Yu menghindarinya. Jika Yin Hu Shuang ingin menyiksanya, maka dia bisa melakukan sesuka hatinya. Keluarga Yin selalu memandang rendah orang luar yang menikah dengan keluarga mereka. Awalnya, Long Chen sedikit khawatir tentang mereka berdua. Sekarang mendengar keduanya begitu diberkati, dia jauh lebih tenang. Long Chen, kamu memberinya makan apa? Mengapa kultifator pil yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tidak berdaya? Itu adalah campuran yang mengandung beberapa ratus racun berbeda yang saling melengkapi. Berdasarkan kombinasinya, ada ribuan kemungkinan formula berbeda yang bisa menjadi penawarnya. Tapi hanya satu dari mereka yang benar. Jika mereka memberikan yang salah, dia akan langsung mati, jadi mereka tidak berani mengambil risiko, jelas Long Chen. Kamu benar-benar kejam. Anda mungkin baik-baik saja di dalam biara, tetapi ketika Anda pergi keluar, Anda harus berhati-hati. Keluarga kuno dikenal sulit ditangani. Sui Wu Hen memperingatkan. Ya, Long Chen mengangguk. Adapun menara pil, kamu tidak perlu khawatir. Kali ini, mereka akhirnya melakukan kejahatan berat, menarik ketidaksenangan jalan benar. Karena berada di pihak yang salah, mereka tidak akan membuat gerakan apapun untuk saat ini. Huo Wu Fang sudah keterlaluan kali ini. Untuk secara terbuka menggunakan nama menara pil untuk memanggil murid-murid yang benar dan rusak untuk menyerang Long Chen, dia telah benar-benar membuat marah jalan yang benar. Memikirkan Huo Wu Fang, Long Chen tersenyum dingin. Long Chen memberinya racun yang akan menempel di tulangnya. Racun itu telah meresap ke dalam tulang Huo Wu Fang, dan segera setelah seseorang mencoba menyembuhkannya, itu akan segera memicu racun, membuatnya kesakitan. Bahkan jika mereka tidak mencoba menyembuhkan tulangnya, racun itu masih terasa seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya menusup tulangnya. Selanjutnya, menara pil pasti akan memberinya beberapa pil obat dalam upaya untuk menghentikan rasa sakit itu. Pil obat itu benar-benar bisa menghentikan rasa sakit Huo Wu Fang. Itu karena racun itu akan memperlakukan pil obat itu sebagai makanan, dan fokus untuk melahapnya alih-alih Huo Wu Fang. Begitu pil penghilang rasa sakit itu dimakan, racunnya akan sekali lagi mulai menggerogoti tulangnya, racunnya akan menjadi lebih kuat setelah meminum pil itu, membuatnya semakin merasakan sakit. Melapor ke kepala biara, ada seseorang yang mencari bos Long Chen yang mengatakan mereka dari Wind Spirit Pavilion. Guo Ran buru-buru berlari. Ekspresi Long Chen berubah, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu saat Sui Wu Hen berkata, Kamu boleh pergi. Saya benar-benar minta maaf. Long Chen menangkupkan tinjunya dan buru-buru mengikuti Guo Ran menuruni gunung. Sesampainya di gerbang, dia melihat seorang gadis berwajah bulat mondar mandir dengan cepat. Long Chen segera mengenalinya sebagai orang dari dunia rahasia yang meminta Meng Qi untuk kembali kepada mereka. Kakak magang senior Long Chen, tolong datang dan selamatkan saudari senior Meng Qi. Dia, gadis ini menangis. Ekspresi Long Chen benar-benar berubah dan dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan Meng Qi? Kematian Feng Xiaoxi membuat marah Master Pavilion, dan dia memenjarakan saudara perempuan magang senior Meng Qi, serta melumpuhkan akar jiwanya. Dia ingin dia menikah dengan adik laki-laki Feng Xiaoxi. Dari gadis itu, mereka mengetahui bahwa sejak awal, Master Pavilion telah mengarahkan pandangannya pada akar jiwa Meng Qi, dan dengan demikian bersiap untuk menikah dengan Feng Xiaoxi. Dengan energi jiwa mereka yang kuat, anak-anak mereka pasti akan menjadi jenius yang tiada taraf. Awalnya, dia berencana menunggu sampai mereka berdua mencapai alam siantian sebelum melakukan itu. Tapi dia tidak pernah mengira Feng Xiaoxi akan mati di alam rahasia. Selanjutnya, Meng Qi telah mengkhianati Pavilion Roh Angin untuk berpihak pada Long Chen. Itu benar-benar membuatnya marah, dan dia hampir langsung membunuh Meng Qi. Namun, membunuhnya terlalu boros. Dia ingin putranya yang lain menggantikan Feng Xiaoxi untuk menikahi Meng Qi. Dia akan mengubah Meng Qi menjadi alat untuk melahirkan keturunannya. Mendengar ini, rambut Long Chen berdiri karena marah. Dia meminta peta lokasi Pavilion Roh Angin dari gadis itu dan baru saja akan membunuh jalannya ke Pavilion Roh Angin. Bos, aku akan pergi mengumpulkan orang-orang kita, kata Guo Ran. Tidak perlu repot sebanyak itu. Aku akan pergi bersamamu. Tiba-tiba, Sui Wohen muncul di depan Long Chen. Meraihnya dengan satu tangan, keduanya menghilang dari lokasi aslinya. 482. Pavilion Roh Angin terletak di perbatasan antara Prefektur Su dan Prefektur He. Itu adalah hegemon dari sekte sekitarnya. Meskipun mereka tidak memiliki banyak murid, mungkin hanya beberapa ribu, mereka adalah kultifator jiwa, dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Pavilion Jiwa Angin saat ini didekorasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni, tetapi suasananya tidak terlalu menyenangkan. Sebaliknya, itu agak suram. Itu karena hari ini adalah hari Mengki seharusnya dinikahkan dengan Feng Xiaoyun. Mengki dipandang sebagai peri abadi di mata murid laki-laki Wind Spirit Pavilion. Tapi hari ini, akar jiwa peri itu hancur, membuatnya lumpuh. Selanjutnya, alasan dia dinikahkan dengan Feng Xiaoyun adalah sesuatu yang mereka semua tahu. Semuanya merasa sengsara di dalam. Tetapi meskipun mereka mengetahui kebenaran ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengikuti perintah Master Pavilion dan mengatur dekorasi. Boom! Tiba-tiba, ledakan kuat mengguncang pavilion roh angin dan semua orang menjadi pucat. Tekanan kuat melonjak di atas mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ayah hajingan Feng Xiaoyun, pergilah ke sini. Raungan keras mengguncang tanah, mengguncang hati semua orang. Long Chen dan Sui Wu Hen berdiri di alun-alun Wind Spirit Pavilion. Long Chen telah menghancurkan patung Wind Spirit Pavilion dengan satu tebasan pedangnya. Itulah ledakan sebelumnya. Siu Wu Hen telah menumbuhkan dua sayap dan membawa Long Chen jauh-jauh ke sini. Dia melintasi puluhan mil dalam sekejap, berhasil mencapai pavilion jiwa angin hanya dalam satu jam. Khawatir tentang Meng Ki, bahkan tanpa memikirkannya, Long Chen secara langsung menyebabkan keributan terbesar untuk menarik semua orang dari Wind Spirit Pavilion. Bagaimanapun, Sui Wu Hen ikut bersamanya. Dia tidak perlu merasa was-was. Setelah raungannya yang marah, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari pavilion roh angin bergegas. Siapa yang berani begitu terburu di Wind Spirit Pavilion? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan tekanan yang menakutkan turun. Seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota dan jubah kuning muncul di depan Long Chen. Pria ini tinggi dan auranya tidak stabil, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi antara terang dan gelap. Dia tampak berusia empat puluhan, matanya suram, bibirnya sangat tipis, dan dagunya lancip. Di belakangnya juga puluhan ahli siantian yang memelototi Long Chen dan Sui Wu Hen. Ketika pria parubaya ini melihat Sui Wu Hen, ekspresi bingung muncul di wajahnya, karena dia terkejut menemukan dia tidak dapat merasakan auranya. Anda adalah Master Wind Spirit Pavilion, tanya Long Chen dingin. Anak nakal yang kurang ajar, beraninya kau bersikap kasar pada Master Pavilion, teriak salah satu ahli siantian di belakang pria parubaya itu. Split the Heaven, Long Chen tiba-tiba memanggil cincin sucinya, armor pertempuran bintang dua, dan langsung menyerang. Adapun ahli siantian, dia tidak menyangka dia akan segera melancarkan serangan. Dia buru-buru membentuk segel tangan dan cahaya pedang tembus cahaya ditembakkan ke gambar pedang Long Chen. Boom! Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa cahaya pedang ahli siantian dihancurkan oleh pedang Long Chen, dan dia terlempar ke belakang, muntah darah. Sui Wu Hen tanpa ekspresi, tetapi di dalam, dia juga terkejut. Serangan kekuatan penuh Long Chen sudah melampaui batas akal sehat. Itu berisi semacam energi yang tidak diketahui. Serangan yang sama ini telah mampu memutuskan lengan Luo Feng, dan Luo Feng berada di ranah siantian pertengahan. Setelah meniup ahli itu kembali, Long Chen tidak melihatnya lebih jauh. Dia hanya mengarahkan pedangnya ke Master Pavilion. Serahkan Mengki. Jadi kamu pasti orang yang membunuh anakku yang tercinta, Long Chen. Mati. Master Wind Spirit Pavilion akhirnya pulih dari keterkejutannya dan menyerang Long Chen. Dia mengirim telapak tangan menabrak ke depan, dan panah spiritual juga ditembakkan dari dahinya ke Long Chen. Telapak tangan seputih salju menghancurkan panah spiritual itu dan juga dengan erat menangkap pergelangan tangan Tuan Pavilion. Itu adalah Sui Wu Hen. Tepat ketika Master Pavilion terkejut dan akan mengusirnya, tangan lain yang lebih besar dengan kejam menamparkan wajahnya. Master Pavilion berputar di udara dan memuntahkan seteguk darah, serta selusin gigi. Hajingan. Dia meraung dengan marah, dan sesosok tubuh langsung menuju ke Long Chen. Di belakang orang itu ada gambar ilusi besar. Itu adalah seorang pemuda yang mirip dengan Feng Xiao Xi. Itu adalah adik laki-lakinya, Feng Xiao Yun. Melihat ayahnya dipermalukan, dia segera menyerbu dan memanggil armor pertempuran Dream Soul-nya, ingin membunuh Long Chen dengan kekuatan spiritual. Long Chen mendengus dan tombak petir muncul di tangannya. Dia dengan kejam menghancurkannya ke dalam Dream Soul Battle Armor yang dipanggil Feng Xiao Yun. Armor pertempuran Dream Soul yang besar itu langsung meledak di bawah tombak Long Chen. Apa? Feng Xiao Yun merasa ngeri. Bahkan sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, Long Chen sudah menamparnya sampai pingsan. Hanya dengan dua tamparan, kulitnya terbelah dan dia mengeluarkan banyak darah. Sebagai seorang kultifator jiwa, tubuh fisiknya sangat lemah. Jika Long Chen tidak menahan, tamparan dari Long Chen bisa dengan mudah menyebabkan kepalanya meledak. Semua itu terjadi terlalu cepat. Master Wind Spirit Pavilion baru saja mencoba menyerang ketika dia dikirim terbang oleh tamparan dari Long Chen. Pada saat dia stabil, Feng Xiao Yun sudah dalam genggaman Long Chen. Dia mengamuk, Long Chen, jika kamu berani menyentuh rambut di kepala anakku, aku akan merobekmu menjadi jutaan keping. Ahaha, ceritan sengsara terdengar saat Long Chen dengan kejam merobek salah satu lengan Feng Xiao Yun. Tolong, terus mengancam. Tangan Long Chen sudah berada di lengan Feng Xiao Yun yang lain, hanya menunggunya untuk mengatakan lebih banyak. Long Chen, Master Pavilion mengatupkan giginya dengan marah. Jangan beri aku lagi omong kosongmu. Serahkan Mengki, kata Long Chen dengan dingin. Kamu berani mengancamku. Ahaha, lengan lain dengan kejam dirobek dari tubuh Feng Xiao Yun. Ceritan menyedihkannya bergema di seluruh pavilion roh angin, menyebabkan darah semua orang menjadi dingin. Teruskan. Tangan Long Chen berakhir di salah satu kaki Feng Xiao Yun. Mata Master Pavilion hampir robek dari wajahnya. Dia akan menjadi gila karena marah melihat lengan putranya dirobek. Serahkan Mengki, dada Master Pavilion naik turun. Niat membunuh di matanya hampir berbentuk padat. Tapi melihat mata sedingin es Long Chen, dia memutuskan untuk menyerah pada akhirnya. Pergi keluarkan pelacur itu dari tahanan. Salah satu ahli siantian di belakangnya sedikit ragu-ragu, bertukar pandangan diam-diam dengan Master Pavilion sebelum pergi. Setelah beberapa saat, Mengki di bawah. Wajahnya benar-benar pucat dan abu-abu. Matanya yang cerah menjadi jauh lebih kusam, dan bahkan tidak ada sedikitpun fluktuasi spiritual ki dari tubuhnya. Long Chen. Melihat Long Chen, Mengki memaksakan sedikit senyum. Kepala Long Chen mulai berdengung. Kalian semua harus mati. Raungan marah Long Chen mengguncang langit. Dia sepertinya sudah gila, niat membunuh yang sedingin es melonjak keluar dari dirinya. Long Chen, saya sudah membawa Mengki. Serahkan anakku. Master Pavilion tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit takut melihat Long Chen menjadi gila. Dia takut dia akan langsung membunuh Feng Xiaoyun. Kemudian garis keturunan keluarga Feng-nya akan terputus. Long Chen, tetap tenang. Dia masih di tangan musuh. Sui Wu Hen dengan ringan meletakkan tangan di punggung Long Chen, dan aura dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, menekan auranya sendiri yang akan mengamuk. Baik, serahkan Mengki. Long Chen mengatupkan giginya. Anda melepaskan anak saya dulu. Kamu tidak punya pilihan. Long Chen memelototi Master Pavilion, suaranya lebih dingin dari es. Pada akhirnya, Master Pavilion memutuskan untuk menyerah lagi. Tidak ada jalan lain, karena dia hanya memiliki satu putra yang tersisa. Dia tidak berani membiarkan sesuatu terjadi padanya. Ahli siantian itu melepaskan Mengki, yang segera pingsan di tanah. Akar jiwanya telah dihancurkan, dan dia tidak dapat menggunakan energi jiwanya untuk mengontrol spirit key-nya. Meridiannya hampir secara naluriah menyerap jumlah spirit key yang menyedihkan di tubuhnya, dan dari konsumsi itu, dia pada dasarnya tidak memiliki energi sama sekali. Namun, dia masih tersenyum bahagia, melakukan yang terbaik untuk merangkak ke Long Chen. Adegan itu menghancurkan hati Long Chen. Dia segera menerkam ke depan dan menariknya ke sisinya. Mengki bersandar di dadanya dengan ekspresi puas. Tangannya dengan lembut membelai pipi Long Chen. Long Chen, saya senang Anda datang. Kami tidak akan pernah berpisah lagi di masa depan. Niat membunuh meledak dari Long Chen. Dia melemparkan Feng Xiaoyun, dan dengan gelombang kekuatan spiritualnya, raungan mengguncang seluruh pavilion roh angin. Mengki, aku akan membunuh mereka semua sebagai balas dendam untukmu. Long Chen merauh. Semuanya menyerang bersama. Tuan pavilion menangkap putranya dan kemudian menyerahkannya kepada seorang penatua. Kemudian kekuatan spiritualnya meletus, dan lebih dari sepuluh ahli siantian juga menyerang bersamanya, menembakkan panah spiritual yang tak terhitung jumlahnya ke Long Chen. Boom. Namun, ketika panah-panah itu hendak mencapai Long Chen, mereka semua dihancurkan oleh penghalang cahaya. Tangan Sui Wuhin masih dalam segel tangan di depannya. Little Snow, persiapkan dirimu. Kami akan membunuh mereka semua, teriak Long Chen. Jangan Long Chen, teriak Mengki. Kenapa tidak, Long Chen buru-buru berhenti. Pavilion roh angin telah memperlakukan saya dengan baik di masa lalu, dan perilaku saya tidak berbeda dengan pengkhianatan. Sekarang mereka telah memperlakukan saya seperti ini, saya tidak lagi berhutang apapun kepada mereka. Mulai sekarang, tidak satupun dari kami yang berhutang apapun kepada yang lain. Long Chen, Aku mohon, biarkan masalah ini berakhir di sini, oke? Mengki memohon. Mengki, mengapa kamu harus begitu bodoh? Mereka hanya sekelompok orang kasar, tanya Long Chen. Jika saya bodoh, maka saya bodoh. Long Chen, bisakah kamu membiarkan aku keras kepala sekali ini saja? Saya berjanji, saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan di masa depan. Mengki tersenyum. Long Chen dengan kejam memelototi orang-orang Wind Spirit Pavilion, dan kemudian dengan dingin berkata, hari ini, Mengki telah menyelamatkan kalian semua. Mulai sekarang, setiap orang harus mengurus bisnis mereka sendiri. Jika Anda menyinggung Mengki lagi, saya bersumpah saya akan menghapus Pavilion roh angin Anda dari dunia ini. Jika kamu tidak ingin mati, maka aku sarankan kamu keluar dari Wind Spirit Pavilion, atau jangan salahkan aku karena kejam di masa depan. Ekspresi Master Pavilion sangat jelek. Seorang junior sebenarnya mengancamnya seperti ini. Semua gengsi hilang. Kamu siapa? Dia bertanya pada Sui Wu Hen. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui. Saat ini, Mengki telah meninggalkan Wind Spirit Pavilion Anda dan merupakan anggota dari Suantian Super Monastery. Sebaiknya Anda berhenti selagi bisa, kata Sui Wu Hen. Kamu, kamu adalah kepala biara Suantian Super Monastery. Sui Wu Hen mendengus, menempatkan satu tangan di Longchen dan satu tangan di Mengki, sayapnya bergetar dan dia menghilang dari pandangan semua orang, hanya menyisakan orang-orang Wind Spirit Pavilion yang mengertakkan gigi karena marah. 483. Setelah Sui Wu Hen membawa Longchen dan Mengki ke biara pertama, dia memberi Longchen beberapa peringatan sebelum pergi. Akar jiwa Mengki telah dihancurkan. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia perbaiki, karena Sui Wu Hen bukanlah seorang kultifator jiwa. Melihat bahwa Longchen sepertinya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia membiarkan Longchen memutuskan apa yang ingin dia lakukan tentang ini. Ketika Longchen tiba di depan semua orang, membawa Mengki di punggungnya, mereka semua mengatupkan gigi. Mengki, yang tadinya seperti peri abadi, sekarang telah tersiksa ke dalam kondisinya saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah seorang wanita muda, pavilion roh angin tidak menahan sama sekali dalam hal kekejaman. Longchen mendirikan tempat tinggal untuk Mengki, dan Tang Wan Er juga datang membantu. Begitu mereka diatur, dia sengaja pergi untuk memberi mereka waktu berdua saja. Longchen, aku sudah lumpuh. Apakah kamu tidak menginginkan saya lagi? Mengki bersandar pada Longchen, memeluknya erat. Apakah menurutmu itu mungkin? Kau tunanganku, dan aku akan menjagamu seumur hidup. Longchen dipenuhi dengan kelembutan saat dia memeluk pinggangnya yang lembut. Mengki tersenyum, senyumnya seperti bunga bermekaran, matanya dipenuhi kebahagiaan. Dia membelai pipi Longchen. Apakah kau benar-benar tidak membenciku sedikitpun atas apa yang telah kulakukan padamu di Kekaisaran Tangisan Phoenix? Dia mengacu pada bagaimana dia menarik diri dari perjanjian pernikahan mereka. Mengki selalu merenung tentang masalah itu. Bahkan hanya mengatakan itu, Mengki mulai menangis. Mungkin itu karena kehilangan basis kultifasinya, tetapi hati Mengki menjadi lebih lemah sekarang, dan emosinya memengaruhinya lebih dari biasanya. Fang Er sudah menjelaskan kepadaku bahwa kamu tidak berdaya tentang itu. Anda tidak punya pilihan, kata Longchen. Itu tidak sepenuhnya benar. Awalnya, saya benar-benar merasa sedikit jijik dengan perjanjian nikah ini. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dan aku benar-benar tidak ingin menikah dengan orang asing. Tapi kemudian ketika aku bergabung dengan Wind Spirit Pavilion, ketika mereka mengetahui aku punya tunangan, mereka sebenarnya ingin membunuhmu. Pada saat itu, saya merasa Anda benar-benar tidak bersalah dan tidak ingin Anda terlibat. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu, saya berinisiatif untuk menemukan Anda. Namun, kemudian ketika aku melihat betapa sulitnya keadaanmu di ibu kota Phoenix Cry, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus mengatakan apapun. Pada akhirnya, di Sunset Mountain, saya akhirnya tanpa perasaan menarik diri dari perjanjian pernikahan kami. Tapi bukannya membenciku, kamu malah menjagaku, menghiburku. Long Chen, kenapa kamu begitu bodoh? Aku menyakitimu, tapi kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Mengki menempel erat ke Long Chen, menangis. Long Chen juga memeluknya erat, tanpa sadar merasa sedikit bangga. Saat itu, dia benar-benar terlalu brilian. Dia berhasil menangkap hati Mengki. Ketika Long Chen melakukan sesuatu, dia selalu mengandalkan perasaannya. Kembali ketika dia pertama kali melihat Mengki, dia merasa bahwa Mengki adalah wanita yang sangat baik hati, dan metodenya saat itu benar-benar efektif. Memeluk wanita cantik ini dipelukannya, Long Chen dipenuhi dengan emosi. Dia tidak merasa bahwa metodenya keji. Jika Anda mencintai seseorang, maka Anda harus mencintai mereka dengan segenap keberadaan Anda, dan Anda harus bersedia melakukan apa saja untuk mereka. Siapa yang peduli dengan sedikit penghujatan? Anda tidak perlu khawatir Mengki. Meskipun akar jiwamu hancur, itu tidak berarti tidak ada cara bagimu untuk berkultivasi. Long Chen menghibur, menggosok punggungnya. Mengki menegakkan tubuhnya, menatap Long Chen. Anda ingin saya berjalan di jalur kultivasi biasa. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Tubuh Anda tidak cocok untuk jalur kultivasi lain selain kultivasi jiwa. Bahkan jika Anda mencobanya, pencapaian Anda akan sangat terbatas. Apa yang saya bicarakan adalah membantu Anda membangun kembali akar jiwa, mengaktifkan kembali kekuatan spiritual Anda, dan kemudian Anda dapat terus menjadi penjinak binatang yang agung. Tapi itu tidak mungkin. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Tutup matamu. Long Chen menyentuh dahinya ke dahi Mengki. Kekuatan spiritualnya dengan lembut beredar dan memasuki lautan pikirannya. Kedua kekuatan spiritual mereka terhubung. Di dalam lautan pikiran Mengki, bola sumber inti ki di tubuhnya sudah tersebar. Itu secara pribadi telah dihancurkan oleh Master Wind Spirit Pavilion. Setelah sumber ki ini dihancurkan, lautan pikirannya seperti manusia yang kehilangan kesadaran. Dia kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya. Saat Long Chen menuangkan kekuatan spiritualnya, pikiran mereka terhubung, dan melalui kekuatan spiritualnya, Mengki dapat melirik ke laut pikiran Long Chen. Kamu, lautan pikiranmu, bagaimana bisa begitu besar? Mengki tidak bisa menahan tercengang. Untuk kultifator jiwa biasa, lautan pikiran mereka tidak akan lebih dari 300 meter lebarnya di ranah penempaan tulang. 600 meter akan menandai mereka sebagai seorang jenius. Mengki sangat berbakat, dan lautan pikirannya lebarnya 3000 meter. Itu bahkan lebih besar dari para jenius seperti Feng Xiao Zi dan Feng Xiao Yun, yang pikirannya telah jauh lebih baik dengan sumber daya yang lebih besar darinya. Justru karena Master Wind Spirit Pavilion telah memperhatikan bakat Mengki sehingga dia membuatnya tetap hidup. Tapi Mengki tercengang menemukan bahwa laut pikiran Long Chen benar-benar seperti lautan dan praktis tidak terbatas. Itu harus diukur dalam ratusan mil. Sebagai perbandingan, lautan pikirannya sendiri benar-benar terlalu kecil. Kamu melihatnya. Long Chen tersenyum sedikit. Tubuhmu terlalu lemah sekarang. Tetapi begitu Anda pulih, saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk memadatkan benih jiwa baru bagi Anda. Begitu benih jiwa ditanam di lautan pikiran Anda, itu akan menjadi akar jiwa baru Anda. Pada saat itu, Anda akan segera pulih, dan lebih jauh lagi, Anda mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebenarnya, laut pikiran Long Chen sekitar ukuran yang sama dengan Mengki awalnya. Tapi setelah bergabung dengan primal Chaos Bed, main si-nya telah berkembang pesat, dan bahkan Long Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwamu. Mengki menggelengkan kepalanya. Menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk memadatkan benih jiwa bagi orang lain akan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan bahkan ada bahaya bahwa kualitas akar jiwa Anda akan menurun secara permanen. Kamu adalah wanitaku. Saya bisa melakukan apa saja untuk Anda, jadi Anda tidak perlu menolak. Jangan khawatir, saya memiliki metode yang akan memastikan saya tidak terluka, kata Long Chen. Saat ini, Long Chen telah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang manik-manik primal Chaos. Dengan primal Chaos Bed, tubuh, spirit ki, dan energi jiwanya semuanya dipelihara. Itu berbeda dari kultivasi biasa. Energi yang ditawarkan oleh primal Chaos Bed dapat diubah menjadi energi apapun yang dia butuhkan, dan mampu memberikan manfaat bagi pikiran, ki, dan jiwanya. Jadi Long Chen tidak perlu khawatir tentang jiwanya terluka. Long Chen, Mengki memandang Long Chen dengan kelembutan. Long Chen kembali menatapnya. Keduanya perlahan mendekat, bibir mereka bersentuhan. Keduanya bergetar, seolah-olah sambaran petir mengalir melalui tubuh mereka. Perasaan lembut dan diberkati memenuhi hati mereka. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, mereka berdua akhirnya berpisah. Mengki tertidur lelap, dan mulutnya masih tersenyum bahagia, indah tak tertandingi. Long Chen perlahan-lahan mengistirahatkan Mengki di sofa dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Dia juga meletakkan bantal di bawah kepalanya agar dia bisa tidur dengan nyaman. Melihat wajah manis itu saat tidur, Long Chen dipenuhi dengan kelembutan. Mengki benar-benar menderita dalam beberapa hari terakhir. Berpikir tentang pavilion roh angin, niat membunuh melonjak di mata Long Chen. Bagi mereka untuk memperlakukan wanita baik hati seperti ini, mereka sebenarnya bukan manusia. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan, atau aku akan memusnahkan kalian semua yang kasar. Cedera luar Mengki sekarang telah sembuh. Tetapi tubuhnya telah sangat lemah dalam beberapa hari terakhir, dan dia perlu istirahat. Hari-hari itu, dia selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kegugupan. Sekarang dia rileks, dia tidur nyanyah. Dia harus pulih pada saat dia bangun. Long Chen diam-diam meninggalkan kamarnya. Begitu dia melangkah keluar, dia melihat Tang Wan Er berdiri di dekat pintu masuk, menatapnya dengan aneh. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menjadi malu? Setelah mengatakan itu, Tang Wan Er tersipu, jelas telah menebak apa yang telah dilakukan Long Chen di dalam. Dia baru saja selesai berbicara ketika sebuah lengan melingkari pinggangnya. Dia baru saja akan bersuara, tapi dia tidak melakukannya. Long Chen dengan tegas menciumnya, sampai dia merasa seperti akan pingsan. Hanya ketika dia mulai memukul dadanya, dia melepaskannya. Baiklah, dengan cara ini tidak ada yang perlu malu, kata Long Chen sambil tertawa. Hajingan tak tahu malu. Tang Wan Er semerah apel, malu dan marah. Melihat Long Chen tersenyum padanya, dia memiliki keinginan untuk menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Aku mengabaikanmu. Aku akan menjaga saudari Meng Ki. Tang Wan Er tidak tahan dengan tatapan menggoda Long Chen dan dengan cepat pergi ke kamar Meng Ki, mengunci pintu dengan kuat. Semua orang sudah dewasa, jadi tidak perlu terlalu malu. Anda harus belajar dari saya. Lihat, aku sama sekali tidak malu, goda Long Chen. Pintu ke kamar terbuka sedikit dan Tang Wan Er menampakkan separuh wajahnya, mengatukkan giginya. Dasar hajingan busuk, kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Tunggu saja, saya pasti akan melaporkan bahwa Anda menggertak saya kepada saudari Meng Ki. Baiklah, kalau begitu aku hanya akan mengatakan seseorang merasa cemburu, dan tidak tahan melihatku mencium orang lain, mereka memaksaku untuk menciumnya juga. Akibatnya, mungkin sudut dan kekuatan memiliki beberapa kekurangan, dan tidak puas dengan teknik saya, dia pergi ke orang lain untuk mengeluh. Hei, hei, jangan berkelahi. Long Chen kabur. Memikirkan bagaimana Tang Wan Er tampak seperti harimau betina yang dengan marah memelototinya, dia tertawa. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Inilah hidup yang seharusnya. Menemani saudara-saudaranya minum setiap hari, bersama menggoda beberapa wanita cantik. Dia tidak akan memperdagangkan hari-hari seperti itu bahkan untuk kesempatan menjadi dewa. Sayangnya, saat-saat seperti ini terlalu jarang. Dia memiliki banyak masalah di sekitarnya. Meskipun Sui Wohen mengatakan Menara Pil tidak memiliki alasan yang jelas untuk menargetkannya, bagaimana dengan menargetkannya secara diam-diam. Selanjutnya, dia telah membunuh seorang murid dari apa yang disebut Sekte Surgawi Pemecah Surga. Dia tidak tahu apakah masalah itu akan sampai ke telinga mereka. Lebih jauh, dia juga menyebabkan jalur korup menderita kerugian besar. Pasukan mereka hampir seluruhnya dimusnahkan kali ini. Dia tidak tahu penghargaan seperti apa yang mereka rencanakan untuk diberikan padanya. Memikirkan hal-hal ini, Longchen mengalami sakit kepala yang hebat. Saat ini, dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi pertama-tama, dia memiliki masalah tertentu yang harus dia lakukan apapun yang terjadi. Dia langsung menuju tempat tinggal Zheng Wenlong. 484. Di dalam ruang pribadi, Longchen, Zheng Wenlong, dan penatua dari Sekte Huayun sedang duduk dan minum teh. Dari perkenalan Zheng Wenlong, Longchen mengetahui bahwa nama Elder adalah Old Kian. Setelah perkenalan sederhana, Longchen langsung ke intinya. Di alam rahasia dan juga sekarang di biara, satu-satunya alasan saya bisa menghindari bencana adalah karena bantuan saudara Zheng. Saya pasti akan mengingat bantuan ini. Kamu Longchen terlalu sopan. Sebenarnya, kami hanyalah figuran. Bahkan jika kami tidak hadir, dengan kepala biara Sui, Anda akan baik-baik saja. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Zheng Wenlong juga orang yang murah hati. Kali ini, dia benar-benar hanya tambahan. Semuanya berada dalam kendali Sui Wuhan. Tidak peduli apapun, aku masih berhutang budi padamu. Bagaimanapun, Sekte Huayun mengorbankan beberapa murid. Itu benar-benar membuatku malu, kata Longchen dengan nada meminta maaf. Di dalam dunia rahasia, puluhan murid Sekte Huayun telah terbunuh. Itu membuat Longchen sangat menyesal, karena kematian selalu membawa rasa sakit karenanya. Kian tua, yang tidak mengatakan apa-apa sampai saat ini, akhirnya membuka mulutnya. Berbisnis berisiko menghadapi bahaya. Di dunia ini, tidak ada bisnis yang bebas risiko. Anda tidak perlu merasa malu. Di bawah pengaturan kecil Wenlong, keluarga para murid yang meninggal itu semua akan diurus. Mereka tidak akan pernah kedinginan atau lapar. Mendengar itu, Longchen merasa sangat menghormati Sekte Huayun. Mungkin mereka adalah Sekte yang paling menghargai emosi. Di Sekte lain, ketika orang meninggal, tidak hanya tidak ada kompensasi, tetapi bahkan jenazah mereka belum tentu dikirim kembali ke keluarga mereka. Hal terburuk adalah ketika beberapa murid meninggal, jika keluarga mereka terlalu lemah, kekayaan mereka akan langsung dirampas oleh orang lain. Bahkan, terkadang mereka bahkan dibunuh demi harta mereka. Dibandingkan dengan Sekte-Sekte itu, anggota Sekte Huayun, yang hanya berbicara tentang bisnis, secara praktis adalah orang suci. Maka karena Anda berdua pengusaha, saya tidak akan berdebat. Mari kita bicara tentang bekerja sama. Saya memiliki beberapa kecambah obat yang ingin saya singkirkan. Pada saat yang sama, saya perlu membeli bahan obat dalam jumlah besar. Aku butuh bantuan saudara Zheng, kata Long Chen. Begitu percakapan beralih ke bisnis, mata Zheng Wenlong dan Oud Kian menyalah. Duduk tegak, Zheng Wenlong bertanya. Berapa banyak kecambah obat yang Anda miliki? Dan kualitas dan kuantitas apa? Saya punya banyak. Sedangkan untuk bahan obat tingkat bawah atau umum, tidak perlu memasukkannya, karena hanya ada sedikit keuntungan. Dalam hal kecambah obat yang lebih berharga yang saya miliki, atau yang hampir punah di dunia, saya memiliki lebih dari seratus. Saya harus bisa menawarkan Anda seratus dari masing-masing, kata Long Chen. Sebanyak itu, baik Zheng Wenlong dan Oud Kian terkejut. Kecambah obat tidak sama dengan bahan obat. Istilah itu menandakan bahwa ramuan obat yang dia maksud itu masih hidup. Itu membuat mereka lebih dari seribu kali lebih berharga daripada bahan obat biasa. Lebih lanjut, dia berkata bahwa dia memiliki lebih dari seratus jenis, dan dapat menawarkan seratus jenis masing-masing. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan mereka yang biasa berbisnis besar pun tercengang. Anda tidak perlu merasa penasaran. Bahan obat ini kebanyakan berasal dari perampokan, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen sepenuhnya benar. Di dalam dunia rahasia, dia telah membunuh banyak orang. Bahkan cincin spasial dari para ahli top saja membuat ganjarannya mengejutkan. Para ahli puncak itu semuanya jauh lebih bangga, dan mereka tidak menyimpan barang-barang biasa di cincin spasial mereka. Semua yang mereka miliki adalah yang terbaik, jadi bahan obat yang mereka miliki adalah yang terbaik. Setelah bahan-bahan layu itu ditanam di ruang primal chaos, mereka bisa diubah menjadi kecambah obat. Saudara Zheng, kamu memiliki cincin kehidupan, kan? Ya, sebagai pebisnis, tentu dia sudah siap. Bagus. Kemudian saya akan mengeluarkan ramuan obat satu per satu untuk Anda daftarkan. Mengatakan ini, Long Chen mulai mengambil item dari cincin hidupnya. Sebenarnya, itu salah. Long Chen langsung memanggil mereka dari ruang kekacauan utamanya. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati, karena kemampuannya terlalu menantang surga, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain mempelajarinya. Luar biasa, Seven Star Grass, Southern Sky Flower, Nine Leaf Lotus, mata old kian bersinar saat dia melihat Long Chen mengambil obat berharga satu demi satu. Ini sebagian besar adalah obat-obatan berharga tingkat kelima yang digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat lima. Selanjutnya, seperti yang dikatakan Long Chen, ini semua sebagian besar telah punah di dunia luar. Jangankan yang hidup, versi yang baru saja dikeringkan sangat sulit ditemukan. Long Chen telah mengeluarkan total 107 bahan obat. 93 di antaranya adalah bahan tingkat kelima, sementara 14 di antaranya adalah bahan tingkat enam. Itu digunakan untuk memperbaiki pil obat yang digunakan oleh ahli siantian. Mereka benar-benar tak ternilai harganya. Beberapa dari mereka bahkan bahan obat yang tidak dikenali kian tua. Itu Long Chen yang memberi tahu mereka apa itu, dan dia harus memeriksa beberapa catatan kuno begitu dia kembali sebelum menjualnya. Hahaha, bisnis besar, pasti bisnis besar. Kian tua tertawa bahagia. Bahkan kerutan di wajahnya berkurang drastis, membuatnya tampak satu dekade lebih mudah. Zheng Wen Long juga sangat gembira. Saudaraku Long, jika kamu menjual semua kecambah obat ini, kamu pasti akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menciptakan kekuatan terbaikmu sendiri. Long Chen tersenyum sedikit. Kalau begitu aku akan membiarkan saudara Zheng menangani hal ini. Jangan khawatir saudara Long, pasti tidak akan ada masalah. Zheng Wen Long menepuk dadanya, juga merasa tergerak di dalam. Long Chen menyerahkan kekayaan sebanyak ini kepadanya, mengungkapkan bahwa dia memiliki kepercayaan mutlak padanya. Ngomong-ngomong, kami melakukan bisnis melalui batu roh, jadi setelah secara bertahap menjual bahan obat ini dan mengurangi biaya layanan normal, kami dapat mengirimkan batu roh dalam jumlah besar, kata Zheng Wen Long. Itu karena sesuai dengan daubisnis, hanya hal-hal langka yang bernilai. Jika mereka mengambil banyak kecambah obat dan menjual semuanya sekaligus, keuntungan mereka akan menyusut. Mereka pasti harus membaginya dan melelangnya seiring waktu. Selain itu, lelang kecil tidak memiliki kemampuan untuk melelang kecambah obat yang berharga, karena daya beli yang terbatas di sana. Jadi mereka pasti perlu membuat rencana terlebih dahulu. Anda tidak perlu mengirim mereka ke sini. Simpan uang untuk diri Anda sendiri. Selain itu, berikut daftarnya. Bantu saya membeli bahan obat di atasnya. Anda bisa langsung mengurangi biaya dari keuntungan dari kecambah obat. Begitu ketemu, langsung kirim, kata Long Chen sambil menyerahkan daftar. Di daftar itu ada banyak bahan obat. Banyak dari mereka yang belum pernah didengar oleh Zheng Wen Long dan Old Kian. Ada pun yang mereka kenali, menyebabkan mereka menghirup udara dingin. Banyak dari mereka adalah item yang pada dasarnya hanya ada di legenda. Sangat, sangat sedikit orang yang pernah melihat mereka. Barang-barang seperti itu semuanya sangat mahal. Tidak heran Long Chen berkata tidak perlu mengiriminya batu roh. Ada pun mengapa Long Chen menginginkan bahan obat ini, mereka tidak bertanya. Bagaimanapun, apakah Long Chen menjual atau membeli, Sekte Huayun masih akan mendapat untung. Selanjutnya, mengingat tingkat pembelian dan penjualan yang direncanakan Long Chen, keuntungan mereka pasti akan sangat melimpah. Itu membuat Zheng Wen Long sangat gembira. Dia tidak pernah membayangkan Long Chen akan memberinya banyak keuntungan secepat ini. Dengan cara ini, dia tidak lagi berada di bawah tekanan yang begitu besar, dan dia bisa dengan cepat mendapatkan sejumlah besar uang untuk memberikan dukungan keuangan kepada keluarga para murid yang telah meninggal. Di sisi lain, sebagian besar dari keuntungan itu akan menjadi miliknya, dan dia dapat menggunakannya untuk membeli pil obat, teknik kultivasi, dan berbagai harta karun lainnya yang akan meningkatkan kekuatannya sendiri. Di Sekte Huayun, ada pepatah tertentu, jumlah kekayaan yang Anda tentukan seberapa jauh Anda bisa berjalan di jalur kultivasi. Kerja sama kali ini baru permulaan. Di masa depan, akan ada banyak hal yang saya perlukan untuk bantuan saudara Zheng. Ini hanya hadiah kecil untukmu. Anda bisa menganggapnya sebagai suap. Long Chen tertawa, menyerahkan sebuah kotak diok kepada Zheng Wen Long. Kakak Long, kamu terlalu sopan, tidak perlu, apa? Zheng Wen Long membuka kasing dan tidak bisa menahan tangis kaget. Buah kilin, bahkan Ool Kian berteriak kaget. Keduanya adalah pengusaha, dan poin terkuat mereka adalah penglihatan mereka, kemampuan untuk menilai-nilai dari berbagai harta karun. Buah kilin adalah harta yang menantang surga yang mampu meningkatkan akar roh seseorang. Itu adalah sesuatu yang hanya mereka lihat dalam catatan kuno. Kakak Long, ini terlalu berharga. Zheng Wen Long tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh para kultifator. Itu efektif pada siapapun di alam siantian. Jangan tolak saudara Zheng. Bukankah Anda mengatakan investasi terbesar yang dapat dilakukan seseorang adalah investasi emosional? Kalau begitu ini bisa dianggap sebagai investasi saya dalam hubungan kita. Kerja sama ini juga akan menjadi bantuan besar bagi saya, jadi ini hanya simbol ketulusan saya, kata Long Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Zheng Wen Long dengan penuh syukur dan hati-hati menyimpan buah kilin. Ini adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Begitu dia kembali ke sekte, dia bisa mengundang ahli alkimia untuk memperbaikinya menjadi pil obat. Itu akan memberinya keuntungan tanpa akhir. Setelah berbicara sedikit lebih lama dengan mereka berdua, Zheng Wen Long meninggalkan alamatnya dan pergi bersama kian tua. Waktu sangat berharga bagi pebisnis. Setiap nafas yang mereka ambil adalah uang. Bisa dikatakan Zheng Wen Long berpacu dengan waktu. Dunia rahasia Jiuli baru saja ditutup, dan banyak harta karun yang beredar sekarang. Namun, beberapa sekte tidak berani mengungkapkan harta karun mereka begitu cepat, takut orang lain akan menaruh niat pada mereka. Di masa lalu, itu selalu bertahun-tahun sebelum mereka secara bertahap mulai mengungkapkan harta yang mereka peroleh dari dunia rahasia. Tapi kali ini tidak sama. Sekte besar semuanya menderita korban yang sangat besar, dan hampir mengamuk. Ada pun sekte yang lebih kecil, mereka telah memperoleh harta karun, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Jika Zheng Wen Long tidak menggunakan waktu ini dengan benar, dia tidak akan mendapat untung. Tetapi kemudian jika dia tidak tahu bagaimana menggunakan kecambah obat yang baru saja diberikan Long Chen, dia benar-benar bukan Zheng Wen Long. Namun, ketika dia kembali, ada banyak hal yang perlu dia atur. Untuk lelang yang cukup besar, mereka membutuhkan banyak promosi terlebih dahulu untuk menarik cukup banyak orang. Kecambah obat ini sebagian besar akan dijual ke sekte, dan sekte itu semua memiliki bidang pengobatannya sendiri. Itulah mengapa mereka rela menghabiskan sejumlah besar uang untuk obat kecambah. Tidak peduli berapa banyak yang mereka belanjakan, mereka akan mendapatkan keuntungan itu kembali dalam beberapa dekade. Kemudian dengan pembiakan berkelanjutan, itu akan menjadi aliran keuntungan yang terus-menerus. Setelah mengirim mereka pergi, seorang murid berlari dengan ekspresi yang sangat serius. Kakak magang senior Long Chen, sesuatu terjadi pada kakak magang senior Meng Qi. 485. Long Chen buru-buru berlari kembali ke kamar Meng Qi. Meng Qi sedang duduk di tempat tidurnya, Qi hitam samar muncul di wajahnya. Ling Yun Zi memiliki tangan di punggungnya, spirit Qi melingkar di sekelilingnya, kepalanya berkeringat. Long Chen, Tang Wan Er tampaknya telah menemukan harapan, dan dengan tergesa-gesa menjelaskan. Saudari Meng Qi tidur nyenyak pada awalnya, tetapi entah dari mana, tubuhnya mulai kejang. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia telah diracuni. Saya menggunakan spirit Qi saya untuk menekan racun, tidak membiarkannya menyerang jiwanya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ini sangat membebani saya, jelas Ling Yun Zi. Jika itu adalah orang biasa, Ling Yun Zi tidak akan merasa begitu sulit untuk menekan racun. Tapi tubuh Meng Qi terlalu lemah, dan kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan tubuhnya meledak. Namun, racunnya terlalu ganas, terus-menerus menyerang penindasan Ling Yun Zi, membuatnya sangat keras. Long Chen buru-buru pergi dan mengupas ke lopak mata Meng Qi. Ada bintik-bintik kecil yang tak terhitung jumlahnya di pupil matanya. Dia dengan cepat menekan ke titik akupuntur Yu Zhen di belakang kepalanya dan menuangkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Kamu tidak bisa, Ling Yun Zi berteriak. Kekuatan spiritual Long Chen melewati blokade untuk menyerang racun. Tidak apa-apa. Ini adalah seribu racun jiwa melahap bintang. Sekarang akan fokus melahap energi jiwa saya daripada menyerang Meng Qi, jelas Long Chen. Sekarang Ling Yun Zi melihat bahwa begitu racun itu bertemu dengan kekuatan spiritual Long Chen, itu seperti serigala lapar yang telah menemukan daging, dan dengan gila-gilaan melahapnya. Pemimpin sekte, bantu aku menjaga poin Yu Zhen-nya. Aku akan mengusir racunnya. Long Chen meningkatkan energi jiwanya. Kekuatan spiritualnya seperti ular piton yang berenang di meridian Meng Qi. Adapun racun, begitu ia melihat kekuatan spiritual, ia dengan gila menerkamnya, menggigit dan menolak untuk melepaskannya. Kekuatan spiritual Long Chen yang awalnya transparan dengan cepat berubah menjadi hitam seperti tinta dari racun. Dia kemudian mengeluarkan pisau dan memotong lubang kecil di telapak tangan Meng Qi. Seketika, darah hitam pekat mengalir keluar dari lubang itu, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Semuanya keluar, tutup pintunya dan menjauhlah dari kamar. Pada saat ini, ada banyak orang yang telah mendengar sesuatu telah terjadi dengan Meng Qi dan berkumpul di sini. Sekarang mereka buru-buru pergi. Ini adalah racun spiritual, dan sangat merepotkan. Ketika Tang Wan Er dan yang lainnya melihat darah hitam itu, mereka semua merasa kedinginan. Long Chen menuangkan kekuatan spiritualnya tiga kali, akhirnya mengeluarkan semua racun di tubuh Meng Qi. Dia akhirnya menghela nafas legah. Dia memanggil api biru dan membakar darah hitam. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau yang menjijikkan. Memegang Meng Qi, dia dan Ling Yun Zi juga meninggalkan ruangan. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Chen melambaikan tangannya dan memanggil bola api yang langsung membakar ruangan menjadi abu. Racun ini terlalu kuat. Khawatir tentang sisa-sisa, dia memutuskan ruangan itu tidak layak. Cara ini lebih aman. Long Chen, apa yang terjadi? Tanya Ling Yun Zi. Itu adalah pavilion roh angin. Niat membunuh muncul di mata Long Chen. Ketika mereka menyerahkan Meng Qi saat itu, mereka juga telah meracuninya. Jika Ling Yun Zi tidak bergegas ke sini cukup cepat untuk menekan racun mencapai jiwanya, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Pavilion roh angin sialan itu, ayo kita jungkir balikkan sarang mereka. Guoran mengamuk. Semua orang benar-benar marah sekarang. Meskipun Meng Qi sudah lumpuh dan setengah hidup, mereka masih belum melepaskannya. Mereka pasti lebih buruk dari binatang buas. Ayo pergi Long Chen. Aku akan menemanimu ke Wind Spirit Pavilion, kata Ling Yun Zi sambil menepuk bahu Long Chen. Dia juga sangat marah. Ayo kita potong mereka. Gu yang dan yang lainnya meraung marah. Pavilion roh angin benar-benar terlalu penuh kebencian. Kalian semua tenang. Saat ini, kami baru saja menetap, dan tidak cocok bagi kami untuk melakukan pergerakan besar. Jangan selalu berpikir tentang pembantaian dan perkelahian, karena itu tidak menguntungkan Anda. Kita harus menggunakan kebaikan untuk menaklukkan lawan kita. Kami akan membicarakannya secara masuk akal. Long Chen tersenyum. Apa? Tidak mungkin. Apakah Anda baik-baik saja, bos? Seru Guoran. Baiklah, sudah cukup. Setiap orang harus bubar. Long Chen melambaikan tangannya pada semua orang. Dengan Tang Wan Er, dia mengatur Meng Qi di ruangan lain. Dia juga memberinya pil obat untuk membantu memulihkan energi fisiknya. Kemudian, dia diam-diam pergi sendiri. Mengganti pakaiannya, dia turun gunung. Tapi sebelum dia sampai satu mil jauhnya, dia melihat Guoran dan yang lainnya sudah lama menunggunya. Apa yang kalian semua lakukan? Tertangkap basah, Long Chen tidak bisa menahan sedikit marah. He he, saya benar, bukan. Bos, kamu ingin pergi sendiri. Guoran tertawa. Gu yang berkata, Bos, bagaimana mungkin kamu ingin meninggalkan kami? Menurutmu kita tidak bersaudara. Saudaraku Long, jika kamu pergi berperang tanpa aku, apakah itu berarti kamu tidak menginginkan aku lagi? Tanya Aman, sakit hati. Sial, apa hubungannya itu dengan sesuatu? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Kali ini, saya tidak akan bertarung. Tidak akan bertarung. Kemudian apa yang kamu lakukan? Untuk membicarakan perasaan Anda, siapa yang akan mempercayaimu? Tanya Guoran. Saya akan membalas dendam. Lalu bagaimana itu tidak akan bertarung? Itu tidak sama. Kali ini, sekalanya akan menjadi agak besar, dan jika Anda pergi, Anda tidak akan dapat membantu. Sebaliknya, Anda akan menahan saya, kata Long Chen. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Guoran dengan curiga. Kapan aku pernah menipumu? Bos, apa yang terjadi? Guoran masih tidak mengerti. Jangan banyak bertanya. Cepat dan enyahlah. Tunggu saja beritanya. Ingat, jangan beritahu siapapun aku pergi. Jika ada yang bertanya di mana saya selama ini, katakan saja saya dalam pengasingan, kata Long Chen. Mendengar betapa seriusnya Long Chen, mereka tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Mereka buru-buru mengangguk. Begitu Guoran, Aman, Song Mingyuan, Liki, dan Gu yang pergi, Long Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Sekarang, Long Chen memanggil Little Snow, dan memanfaatkan kegelapan malam, dia bergegas langsung menuju Wind Spirit Pavilion. Koma. Di dalam Wind Spirit Pavilion, ada lebih dari 10 tetua siantian berdiri bersama, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Di depan mereka, ekspresi Master Pavilion sangat jelek. Tetua ketiga, kamu yakin kamu meracuni pelacur itu dengan seribu racun jiwa pelahap bintang, tanya Master Pavilion dengan dingin. Saya sangat yakin, dan saya pasti sudah cukup digunakan. Jelas tidak ada kesalahan apapun. Tetua yang telah pergi untuk membawa Mengki keluar dari tahanan sekarang berbicara, suaranya sangat sungi karena ketakutan. Cukup pasti, pasti tidak salah. Kalau begitu katakan padaku, mengapa sampai sekarang, tablet jiwa Mengki belum rusak, raung Master Pavilion, menunjuk ke arah tablet giok. Murid Wind Spirit Pavilion adalah semua kultifator jiwa, dan semua murid yang lebih kuat dibuat tablet jiwa oleh Wind Spirit Pavilion. Begitu muridnya meninggal, tablet jiwa itu juga akan pecah, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka. Itu sangat ajaib. Kembali ketika Feng Xiaozi meninggal di alam rahasia, tablet jiwanya telah rusak, membuat marah seluruh Wind Spirit Pavilion. Mereka telah pindah dengan kekuatan penuh ke pintu masuk mereka ke dunia rahasia. Akibatnya, Mengki kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dari mereka saat dia meninggalkan dunia rahasia. Saat ini, tetua ketiga sedang mengatupkan giginya. Menurut berapa banyak racun yang dia berikan pada Mengki, dia seharusnya sudah mati. Namun, tablet giok ini masih baik-baik saja. Jika tetua ketiga tidak mengikutinya begitu lama, Master Pavilion pasti akan curiga dia telah mengkhianatinya. Mungkin Longchen memiliki beberapa kemampuan untuk menekan racun sementara. Tapi kamu juga tahu bahwa racun ini menyerang jiwa, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, kata tetua ketiga. Master Pavilion menganggu, dia memiliki pemahaman yang baik tentang betapa menakutkannya seribu racun jiwa pemakan bintang itu. Itu khusus untuk menargetkan kultifator jiwa. Itu adalah racun yang aktif perlahan. Tidak ada cara untuk merasakannya sejak awal ketika seseorang diracuni. Pada saat racun meletus, itu akan merenggut nyawa seseorang hanya dalam waktu beberapa saat. Mengki beruntung karena Ling Yunzi lewat dan mendengar teriakan Tang Wan Er, sehingga menyelamatkannya dari kematian. Itu juga mengapa Master Pavilion mencurigai tetua ketiga. Racun jiwa pemakan bintang seribu membunuh targetnya segera setelah racun diaktifkan. Biasanya tidak ada waktu untuk menyelamatkan orang seperti itu. Hef, Suantian Super Monastery benar-benar tidak bisa ditolerir. Kepala biara mereka secara pribadi datang ke sini. Apakah itu untuk membangun gengsi? Wind Spirit Pavilion kami telah berdiri selama ribuan tahun, dan kami tidak mudah ditindas. Kali ini, itu dianggap memberi mereka pelajaran. Pavilion Jiwa Anginku bukanlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan siapapun, kata Master Pavilion dengan gigi terkatuk. Meskipun warisan Wind Spirit Pavilion tidak sampai sejauh Suantian Super Monastery, mereka semua adalah kultifator jiwa, membuat mereka sangat kuat. Selama bertahun-tahun ini, praktis tidak ada orang yang berani memprovokasi mereka, menyebabkan keinginan mereka membengkak tanpa batas. Faktanya, mereka bahkan memiliki niat untuk berdiri di level yang sama dengan sekte tertinggi. Mereka telah berpikir untuk menggunakan Mengki dan Feng Xiaozi untuk menonjol dalam pertempuran benar dan rusak dunia rahasia, mengejutkan tujuh prefektur, membuat nama Wind Spirit Pavilion bergema dengan keras. Namun, nama mereka tidak bergema, dan dari dua harapan terbesar mereka, satu telah mati dan satu telah pergi, hampir membuat Master Pavilion itu gila. Itulah mengapa dia membenci Mengki sampai ke tulang. Jika dia tidak peduli dengan bakatnya, dia akan membunuhnya. Tetapi setelah melumpuhkan akar jiwanya, semua energi jiwanya akan beristirahat di dalam lautan pikirannya, dan akan diteruskan ke generasi berikutnya. Itu adalah pikirannya yang sangat jahat. Tapi sebelum dia bisa menerapkan rencana ini, Long Chen telah menghancurkan patung leluhur keluarga Feng mereka, hampir menebang seluruh Wind Spirit Pavilion, dan hampir membunuh putranya yang lain. Tuan Pavilion hanya memiliki dua putra. Kekuatan pertempuran Feng Xiao Yun hanya sedikit lebih rendah dari kakak laki-lakinya, membuatnya sangat kuat. Namun, ranah rahasia Jiuli sangat berbahaya, dan ada kemungkinan bagi siapa saja untuk mati. Master Pavilion tidak ingin meletakkan semua telurnya di keranjang yang sama, karena itu berbahaya. Justru karena dia pintar, dia berhasil melindungi garis keturunan keluarga Fengnya saat itu. Sekarang, dia hanya memelototi tablet Diok di depannya, menunggunya pecah. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka semua menatap tablet Diok ini, dewa kematian diam-diam mendekati Wind Spirit Pavilion mereka. Longchen melihat bangunan Wind Spirit Pavilion dari kejauhan. Dia tiba-tiba melambaikan tangan, dan bola biru besar muncul. Little Snow, persiapkan dirimu. Target kami adalah alun-alun di tengah. Kami akan menghancurkan pavilion roh angin ke tanah. Little Snow meraung dan mengeluarkan bola besar bilah angin, dan melilik bola api Longchen, itu seperti bintang jatuh saat terbang langsung menuju pusat pavilion roh angin.